Mahkamah Konstitusi mendatangi Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk membahas persiapan sengketa pemilu 2024, termasuk juga membahas simulasi penyelesaian sengketa Pilpres. Sejumlah anggota MK mendatangi kantor KPU untuk audiensi jadwal pengumuman hasil pemilu 20 Maret mendatang. Salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan jadwal KPU untuk mengumumkan hasil perhitungan Pilpres 2024 secara nasional. Pasalnya, pelaporan sengketa pemilu di MK dimulai sejak KPU mengumumkan hasil perolehan suara. Pertemuan juga membahas skenario MK dalam menghadapi sengketa pemilu. MK memiliki waktu 14 hari kerja untuk memutuskan sengketa pemilu. Terima kasih antara MK dengan KPU ya, karena bagaimanapun meskipun proses rekapitulasi masih berjalan, tentu MK juga sudah harus menyiapkan rencana-rencana kira-kira kapan pengumuman perolehan suara hasil pemilu itu nanti dilaksanakan oleh KPU. Karena apa? Karena begitu pengumuman dari KPU, maka itulah menjadi garis setarnya Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengajuan permula. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.